Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di Endok Loreng pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video yaitu cara pembuatan cooling pad atau cell deck dengan menggunakan bekas kondensor AC mobil jadi ini saya memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat cell deck atau cooling pad sebelumnya yang belum BBJS silahkan BBJS dulu ya bayarnya pakai jempol dan subscribe musik oke langsung saja kita mulai videonya cell deck yaitu sebuah alat pendingin yang digunakan untuk mendinginkan kandang close house jadi disini saya memiliki dua cell deck yaitu yang pertama yang pertama saya buat itu adalah dengan menggunakan tumpukan bata yang dialiri oleh air secara terus-menerus kemudian ada paranetnya juga terus cell deck yang satu ini saya buat dari bekas kondensor AC jadi cara pembuatannya seperti ini untuk bekas kondensor AC itu kita letakkan di belakang kipas kita letakkan di belakang kipas kemudian yang bawah itu ada tampungan airnya tampungan air disini saya buat dari terpal kemudian ada mesin penyedot airnya saya pakai mesin aquarium kemudian disedot dialirkan ke atas jadi air ini selalu berputar terus-menerus untuk mengisi celah-celah yang ada di bekas kondensor AC itu sehingga suhu yang tersedot ke dalam nanti itu sudah dingin bisa juga untuk mengatur kelembapan pada kandang close hose jadi biar di dalam kandang close hose tersebut tidak kekurangan kelembapan karena disini saya menggunakan AC jadi kalau tidak ada seldecknya itu di dalam kandang itu seperti kulit kering rasanya jadi saya berikan seldeck tambahan ini ternyata sangat membantu sekali dan kerja ACnya itu tidak berat di ini di depan ada kipas hisap kipas ini saya pakai kipas yang dari kamar mandi kipas kamar mandi yang digunakan untuk menyedot suhu yang ada di dalam kamar mandi supaya tidak bau itu saya pakai disini saya taruh depan kemudian anginnya itu disedot ke depan yang belakangnya adalah bekas kondensor AC yang sudah dialiri oleh air itu tadi jadi ada selang kecil itu adalah untuk mengisi tampungan air yang ada di bawah jadi selang kecil itu airnya selalu menetes ke bawah terus sehingga air tidak akan kekurangan tidak akan habis walaupun selalu berputar ke atas nanti turun lagi ke bawah airnya tidak akan habis karena selalu ada air yang menetes dari tampungan besar dari tandon air dan ini adalah seldeck yang saya buat di belakangnya itu adalah berupa tumpukan batu bata yang dialiri air sama seperti yang tadi cuma tidak menggunakan kondensor AC hanya menggunakan batu bata kemudian saya bungkus dengan paranet terus saya punya ide lagi ada bekas kondensor AC ternyata dibuat seldeck itu malah lebih dingin daripada menggunakan tumpukan batu bata jadi ini sangat membantu sekali untuk kinerja AC itu supaya AC nya tidak keberatan jadi untuk seldeck ini sangat bermanfaat sekali apabila kita menggunakan kandang klusos yaitu dengan menggunakan barang bekas bekas kondensor AC pun kita bisa manfaatkan untuk pembuatan seldeck dengan biaya yang sangat murah semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua yang mau mencoba silahkan untuk kandang klusosnya dengan biaya yang sangat terjangkau terima kasih semoga bermanfaat saya sarankan lagi ya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu bayarnya pakai jempol dan subscribe oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati